Intro Anggota tim teknis Dewan Kawasan Batam Provinsi Kepulauan Riau mendukung adanya keputusan Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan kepemimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Batam yang akan dirangkap secara ex officio oleh Wali Kota Batam Keputusan Presiden yang akan diterapkan dalam waktu dekat ini sejalan dengan usulan dalam pembahasan yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu oleh Pansus di DPRD Provinsi Kepulauan Riau Berikut tanggapan yang disampaikan oleh salah satu anggota tim teknis Dewan Kawasan Batam Tabai Skandar yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Yang terjadi di Batam saat ini kan sebenarnya terjadi dualisme Seakan-akan tidak ada kepastian hukum Kadang-kadang muncul dua statement yang berbeda sehingga ada kegamangan dan kebingungan di tengah masyarakat Nah keputusan yang diambil sekarang ini Paling tidak dalam jangka pendek Itu bisa menghilangkan dualisme itu Dan bisa menghilangkan energi-energi yang terbuang percuma itu Contohnya keputusan kadang diambil oleh PBP Batam Ternyata kontraproduktif dengan PMK Batam Sebaliknya juga statement yang dimunculkan oleh PMK Batam Ternyata kontraproduktif bagi pengembangan BP Ini kan membuat ragu investasi, investor Dari Batam Kepulauan Riau Andri Sofian melaporkan